Sebenarnya metode ilmiah ya, jadi metode ilmiah dia guna I bukan E ya, metode ilmiah kenapa? Karena tadi saya cakap bahwa quantitative ataupun positivism dia selalu berdasarkan kepada metode ilmiah, science method ya. Nah sebenarnya apa sih metode ilmiah ini ya, dia adalah kerangka pemikiran yang bersifat logis ya, dengan argumentasi yang bersifat konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun. Ya dia memang logis kenapa? Karena dia memang ada dalam makna itu apa ya, ilmu yang sebelumnya ataupun teori-teori yang sebelumnya, dia ada korelasi dengan ilmu yang setelahnya. Nah metode ilmiah pun dia akan menjabarkan hipotesis yang merupakan deduksi dari kerangka pemikiran tersebut ya, Kerangka pemikiran dari riset tersebut. Nah caranya yaitu melakukan verifikasi ya terhadap hipotesis ya termasuk untuk menguji kebenaran pernyataan yang faktual. Ini saya ambil daripada Jujun Surya Sumantri 2000. Ini makna daripada metode ilmiah. Jujun Surya Sumantri 2000.